Selamat menikmati. 145 Hijriah, hidup sesudah mati ke 10, hari berbangkit atau Yaumul Ba'as lanjutan. Yaumul Ba'as adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Semua manusia yang telah meninggal dunia sejak Nabi Adam AS sampai manusia terakhir yang hidup di dunia ini akan dibangkitkan dalam proses menuju kehidupan yang kekal, alam keabadian di mana manusia tidak akan dapat kembali ke dunia. Hal itu telah diberitahukan oleh Allah SWT, Tuhan semesta alam, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Orang-orang yang beriman harus meyakini dengan sepenuh hati adanya hari berbangkit. Hanya orang-orang kafir sajalah yang tidak mau percaya. Allah SWT berfirman A'udzubillahimina syaitanirrojim Kaifatakfuruna billahi wakuntum amwatan fa'ahyakum Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un Mengapa kamu kafir kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati Lalu Allah menghidupkan kamu Kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan Quran Surat Al-Baqarah ayat 28 Orang-orang yang kafir mengatakan Bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan Katakanlah tidak demikian Demi Tuhanku benar-benar kamu akan dibangkitkan Kemudian akan diberitahukan kepadamu Apa yang telah kamu kerjakan Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Quran Surat At-Tawabun ayat 7 Ingatlah hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah Lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik Sebagaimana mereka bersumpah kepadamu Dan mereka menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan memperoleh suatu manfaat Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka lah orang-orang pendusta Quran Surat Al-Mujadalah ayat 18 Berhala-berhala itu benda mati tidak hidup Dan berhala-berhala itu tidak mengetahui Bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan Quran Surat Anakal ayat 21 Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu Hingga apabila datang kematian kepada seseorang diantara mereka Dia berkata Ya Tuhanku kembalikanlah aku ke dunia Agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan Sekali-kali tidak Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100 Dia lah yang menciptakan langit dan bumi Dalam enam masa Dan adalah arusnya di atas air Agar dia menguji Siapakah diantara kamu yang lebih baik amalnya Dan jika kamu berkata kepada penduduk Mekah Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati Nisaya orang-orang kafir itu akan berkata Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata Quran Surat Hud ayat 7 Tidakkah orang-orang itu yakin Bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan Pada suatu hari yang besar Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam Quran Surat Al-Mutafifin ayat 4-6 Dan mereka berkata Apakah bila kami telah menjadi tulang belulang Dan benda-benda yang hancur Apa benar-benarkah kami akan dibangkitkan kembali Sebagai makhluk yang baru Quran Surat Al-Isra ayat 49 Waman yahdillahu fahuwal muhtad Waman yudlil falantajidalahum awliyaa min dunih Wanahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyaw Wabukman wasumma ma'wahum jahannam Kullama khobat izidnahum sa'ira Dan barang siapa yang ditunjukkan Allah Dialah yang mendapat petunjuk Dan barang siapa dia sesatkan Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penolong-penolong Bagi mereka selain dari dia Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat Diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu, dan peka Tempat kediaman mereka adalah neraka jahannam Tiap-tiap kali nyala api jahannam itu akan padam Kami tambah lagi bagi mereka nyalanya Itulah balasan bagi mereka Karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami Dan karena mereka berkata Apakah bila kami telah menjadi tulang belulang Dan benda-benda yang hancur Apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali Sebagai makhluk baru Quran Surat Al-Isra Ayat 97 dan 98 Mereka berkata Apakah betul apabila kami telah mati Dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang Apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami Telah diberi ancaman dengan ini dahulu Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kalah Quran Surat Al-Mu'minun ayat 82 dan 83 Dan tentu mereka akan mengatakan pula Hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja Dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan Dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya Tentulah kamu melihat peristiwa yang mengharukan Berfirman Allah Bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab Sungguh benar demi Tuhan kami Berfirman Allah Karena itu rasakanlah azab ini Disebabkan kamu mengingkarinya Quran Surat Al-An'am ayat 29 dan 30 Maka tidakkah ia mengetahui apa yang akan dialaminya Apabila dikeluarkan apa yang ada di alam kubur Quran Surat Al-Adiyat ayat 9 Tidakkah mereka mengira Bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan Pada suatu hari yang besar atau kiamat Yaitu hari ketika manusia bangkit menghadap Tuhan seluruh alam Quran Surat Al-Mutafifin ayat 4-6 Ingatlah pada hari ketika Allah membangkitkan mereka semuanya Lalu mereka bersumpah kepadanya Bahwa mereka mu'min Sebagaimana mereka bersumpah kepadamu Mereka menyangka Bahwa mereka akan memperoleh sesuatu manfaat dari dustanya Ketahuilah sesungguhnya mereka adalah pendusta Quran Surat Al-Muja adalah ayat 18 Waladhi qala liwalidayhi uffillakuma ataidanini an-ukhraja wakad khalatil kurunu min kabli Namun orang yang berkata kepada kedua orang tuanya Namun orang yang berkata Kepada kedua orang tuanya Apakah kamu berdua memperingatkanku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur padahal umat-umat sebelumku telah berlalu Sementara itu kedua orang tuanya memohon pertolongan kepada Allah Seheraya berkata Jelaka kamu berimanlah Sesungguhnya janji Allah itu benar Lalu dia yakni anak itu berkata Ini hanyalah dungingan orang-orang dahulu Quran Surat Al-Aqaf ayat 17 Orang-orang yang kufur berkata kepada teman-temannya Maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki Yakni Nabi Muhammad Yang memberitakan kepadamu Bahwa apabila badanmu telah dihancurkan sehancur-hancurnya Sesungguhnya kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru Quran Surat Sabah ayat 7 Ialah yang telah menciptakan langit dan bumi Dalam enam masa Serta sebelum itu Aresnya di atas air Penciptan itu dilakukan untuk menguji kamu Siapakah diantara kamu yang lebih baik amalnya Sesungguhnya jika engkau Yani Nabi Muhammad berkata Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati Nisaya orang-orang kafir akan berkata Ini Yani Al-Quran Tidak lain kecuali sihir yang nyata Quran Surat Hud ayat 7 Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun Dia Allah berfirman Disana kamu hidup Disana kamu mati Dan dari sana pula Kamu akan dikeluarkan atau dibangkitkan Quran Surat Al-A'raf ayat 25 Hanya orang-orang yang menyimak ayat-ayat Allah sajalah Yang mematuhi seruannya Adapun orang-orang yang mati hatinya Kelak akan dibangkitkan oleh Allah Kemudian kepadanya mereka dikembalikan Quran Surat Al-An'am ayat 36 Anibni Abbasin radiyallahu anhumakala Baynama rajulun wakifun bi'arafata Itwakua'an rahilatihi Fawakasatuhu awkala faawakasatuhu Kala Nabiya sallallahu alaihi wa sallama Ighsiluhu bimain wa sidrin Wa kafinuhu fi sawbaini Wa la tuhanituhu wa la tuhammiru roksahu Fa innahu yub'asu yawmal kiyamati mulabdian Rawahul Bukhari Dari Ibn Abbas radiyallahu anhumak berkata Ada seorang laki-laki ketika sedang wukuf di Arofah Terjatuh dari hewan tunggangannya Sehingga ia terinjak Atau dia Ibn Abbas radiyallahu anhumakala Hingga orang itu mati seketika Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda Mandikanlah dia dengan air Yang dicampur daun bidara Dan kafanilah dengan dua helai kain Dan janganlah diberi wawangian Dan jangan pula diberi tutup kepala atau serban Karena dia nanti Akan dibangkitkan pada hari kiamat Dalam keadaan bertalbiah Hadis Ibn Bukhari Juzduah laman 75 An Abi Hurayrata radiyallahu anhu Kala Kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Mabaynal nafkotaini arbauna Kala Arbauna yauman Kala Abaytu Kala Arbauna syahran Kala Abaytu Kala Arbauna sanatan Kala Abaytu Dari Abu Hurayrata radiyallahu anhu Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Jarak antara dua tiupan Sangka kala adalah Empat puluh Ibn Abbas bertanya Empat puluh hari Beliau menjawab Tidak Ia bertanya lagi Empat puluh bulan Beliau menjawab Tidak Ia bertanya lagi Empat puluh tahun Beliau menjawab Tidak Beliau kemudian bersabda Setelah itu Allah menurunkan Air dari langit Maka Mereka pun Hidup kembali Sebagaimana Tumbuhnya Sayur-sayuran Tidak ada Tersisa Seorang pun Kecuali Ia akan Binasa Kecuali Satu tulang Yakni Tulang Ekor Dari tulang Itulah Manusia Dibangkitkan Kembali Pada hari Kiamat Hadis Rihat Bukhari Cus 6 halaman 79 Ini Ibn Umar Anna Rasulullah Sallallahu Alihi Wassalam Kala Inna Ahadakum Iza Mata Uridu Alayhi Mak'aduhu Bilwadati Walasyi Dari Ibn Umar Rasulullah Sallallahu Alihi Wassalam Bersabda Sesungguhnya Salah Seorang Dari Kalian Bila Meninggal Dunia Tempatnya Diperlihatkan Pada Pagi Dan Surih Hari Bila Termasuk Penghuni Surga Ia Termasuk Penghuni Surga Dan Bila Termasuk Penghuni Neraka Ia Termasuk Penghuni Neraka Dikatakan Inilah Tempatmu Hingga Allah Membangkitkanmu Kepadanya Pada hari Kiamat Hadis Ruhat Muslim Cus 4 Halaman 2 Nomor 65 Bersambung Demikianlah Para pemirsa Baru saja Kita simak Pembacaan Brosur Jihad Pagi MTA Pada Tanggal 12 Mei Tahun 2024 Yaitu Dalil-Dalil Tentang Hari Berbangkit Hidup Sesudah Mati Bagian Kesepuluh Yang Dibacakan Oleh Ustaz Marjono Semoga Bermanfaat Sehingga Menambah Hasanah Ilmu Yang Kita Miliki Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh Terima kasih.